Panji tengkorak darah, kolohyat ki, jilid 30. Simbu tekun terkesiap. Adalah karena Tian Leng tak kelihatan, maka ia berani mengatakan seperti tadi. Tetapi mengapa jenggot beraka menolak? Ditelitinya ke arah rombongan tamu. Ah, tak salah lagi. Tian Leng tak berada di antara mereka. Hatinya pun tenang. Serunya dengan tertawa, apakah pemuda itu sudah datang belum sahut jenggot? Perak dengan tegas. Apakah lulohyat tak membawanya datang? Simbu tekun coba-coba menyelidiki lebih lanjut. Tidak. Hai, mengapa dia tak memenuhi perjanjian? Mungkin dia sudah lebih berpengalaman tentang keadaan Simbu Kiong, sehingga dipikir-pikir lebih baik mengenundurkan diri saja kata Simbu tekun. Jangan tak kabur bentak jenggot Perak, anak muda itu bukan manusia yang ingkar janji. Kecuali mendapat halangan besar, tentu dia akan datang tepat pada saatnya. Ah, langit memang sukar diukur tingginya. Orang yang sakti masih ada yang lebih sakti lagi. Meskipun dia sudah mendapat ilmu warisan dari Edbi Siang Jin, tetapi kemungkinan dia ketemu dengan batunya, seorang yang lebih sakti lagi kemungkinan dia dikalahkan dan bahkan, sudah hamblas nyawanya. Mati hidup, kaya miskin, sudah suratan takdir, seru jenggot Perak dengan nada serius, andai kata dia bernasib seperti yang kau katakan, itulah sudah ditentukan oleh takdir. Aku tak kecewa. Dengan begitu pertandinganku seratus jurus dengannya itu sudah dapat dianggap selesai seru Sin Butekun. Tetapi dia datang atau tidak, belum ada kepastiannya. Apabila sampai jam lima pagi dia tetap tak muncul, maka pertandingan ini kuanggap selesai seru Sin Butekun. Jenggot Perak tertawa lebar, tetapi sekarang toh baru jam sepuluhan. Percakapan itu menimbulkan berbagai tafsiran di dalam hati Sin Butekun. Dari kata-kata jenggot Perak, ia benar-benar tak jelas tentang keadaan yang sesungguhnya dari rombonak metamunya. Benarkah Pok Tian Leng mendapat kesukaran? Kalau tidak, mengapa ia tak ikut serta? Tetapi sikap dan kata-kata jenggot Perak yang selalu dihias senyuman, menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan Tian Leng memang sengaja disimpan supaya jangan muncul dahulu. Ruang Tiaong Hui Tian memang dibuat oleh ahli bangunan cakar langit Cukat Ji. Dia memasang alat-alat rahasia di bawah tanah. Asal rombongan jenggot Perak dapat dibujuk masuk, tak nanti mereka mampu keluar lagi. Pada waktu memasang alat-alat perangkap itu, penjagaan dilakukan sedemikian kerasnya. Hanya beberapa anak buah Sin Bu Kiong saja yang mengetahui. Sudah tentu jenggot Perak sukar juga untuk melakukan penyelidikan. Memang jenggot Perak seekor rese tua yang licin. Tak mudah memikatnya masuk jebakan. Dan dengan terbongkarnya rahasia Tiaong Hui Tia itu, berarti pihak Sin Bu Kiong sudah menderita kekalahan setengah bagian. Bagi Sin Bu Tekun, saat itu hanya ada dua harapan. Pertama, ia mengharap agar Tian Leng benar-benar bertemu dengan lawan yang lebih sakti. Anak muda itu dapat dikalahkan, syukur terbunuh mati. Harapan kedua, mengandalkan tenaga jago-jago liai seperti Mot Pak Sam Chak dan mengerahkan alat-alat rahasia dalam istana Sin Bu Kiong untuk menghancurkan musuh. Tetapi harapan itu hanya harapan. Boleh diharap tetapi tak dapat dipastikan. Sin Bu Tekun gelisah. Wajahnya pucat pasi. Rupanya isi hati Sin Bu Tekun diketahui jenggot Perak yang dapat melihat perubahan air muka orang. Engkau mempunyai cita-cita menguasai dunia persilatan, menjagoi kaum persilatan. Apakah kau sudah mempunyai pegangan untuk melaksanakan cita-cita itu? Jika tak salah, engkau. Baru jenggot Perak mengatakan sampai di situ, Sin Bu Tekun cepat mendengus, kepergianku dari Tiam Jong San memang sengaja hendak menantang Tian Leng agar melanjutkan sisap pertandingan yang belum selesai itu. Tetapi oleh karena dia belum datang, terpaksa aku pun tak dapat menerima kunjungan lain tamu. Maafkan, aku tak dapat menemani kalian lebih lama lagi. Ia terus berputar dan hendak masuk ke dalam. Memang Sin Bu Tekun sudah mempunyai rencana. Dengan alasan karena Tian Leng tak datang, maka dia hendak masuk ke dalam istana. Jika jenggot Perak tak merintangi, nanti ia hendak mengajak Mopak Sam Chak dan lain-lainnya merundingkan rencana mereka lagi. Tetapi kalau jenggot Perak merintangi, dapatlah ia menjebak mereka supaya masuk ke dalam istana. Biarlah mereka hati-hati supaya jangan tersesat memasuki ruang Tiaung Huitia, tetapi lain-lain tempat dalam istananya penuh dengan alat-alat rahasia yang cukup mampu untuk menangkap mereka. Tetapi untuk kesekian kalinya, Sin Bu Tekun terkejut. Baru ia hendak melangkah, tiba-tiba terdengar orang berseru dan melesat menghadang jalannya. Makin terkejut Sin Bu Tekun ketika mengetahui siapa penghadangnya itu. Pok Tiat Beng Si Jago Pedang Bebas dan Hun Tiong Sin Mo Chu Giok Bun, sepasang suami istri yang pernah mengegerkan dunia persilatan. Di belakang kedua suami istri itu tampak pula Pok Lian Chi, Si Dara Tambur Sakti dan Cu Siao Bun. Dua saudara tunggal ayah lain ibu. 17 tahun sepasang suami istri itu berpisah atau lebih tepat dipisahkan oleh mulut berbisa. Kini mereka telah bersatu padu pula dan tegak mencegat di hadapan Sin Bu Tekun. Wajah mereka serius. Tiat Beng melintangkan pedangnya. Chu Giok Bun menyiapkan jarinya. Walaupun tampaknya tenang-tenang saja, tetapi jelas bahwa kedua suami istri itu sedang mengerahka seluruh perhatiannya. Sekali bergerak tentu dasyat sekali. Mau tak mau Sin Bu Tekun tergetar juga hatinya. Namun ia paksakan tertawa. Ah, aku turut prihatin atas nasib kalian berdua. 17 tahun berpisah, kini dapat bersatu pula. Aku turut merasa bersyukur sekali. Tanda petik. Sung Bun Kwi Moki Pek Klem seru pedang bebas pok tiat beng dengan nyaring, aku tak perlu mendapat simpatimu. Hanya satu hal yang hendak ku tanyakan padamu. Mengapa Mahang Ing menjadi istrimu? Cukup kau jelaskan dengan jujur dan ku habiskan semua kesalahanmu. Saat itu tiat beng dan Chu Giok Bun berdiri di tengah-tengah Sin Bu Tekun dengan rombongan Mopak Semcat dan ketua Hek Gak dan lain-lainnya. Posisi yang diambil oleh kedua suami istri itu memang berbahaya. Tetapi justru karena tindakan yang luar biasa beraninya itu, Mopak Semcat dan kawan-kawannya tergetar nyalinya. Mereka tak berani bertindak sembarangan dan hanya termangu melihat saja. Sin Bu Tekun seorang yang pandai melihat gelagat. Sejenak memperhatikan suasana, tahulah ia apa yang harus dilakukan. Melihat pok tiat beng dan Chu Giok Bun menggunting di tengah dan toh Mopak Semcat, ketua Hek Gak dan lainnya tak bertindak apa-apa, Sin Bu Tekun tersinggung. Namun dia juga seorang rase tua yang licik, dipaksanya Seng mulut tertawa. Karena Pok Tai Hiap tetap ingin tahu hal itu, dengan segala kerendahan hati aku akan memberitahukan, katanya, sebelumnya aku tak pernah mempunyai ikatan apa-apa dengan Mahang Ing, waktu ku ambil ia sebagai Tietong Hui, permaisuri. Kesemuanya itu adalah atas perkenalan Cong Haou Wat Nijinhiong yang mengaturnya. Jadi kau tak mabuk oleh kecantikannya Tegur Pok Tiat Beng. Sin Bu Tekun tertawa menyeringai, sudah tentuti sebenarnya aku sudah mempunyai delapan istri. Jadi dia, termasuk istri yang kesembilan. Tetapi karena ia, tak usah kau lanjutkan tiba-tiba jenggot perak menukas. Mengapa tidak sahut jenggot perak nyaring? Mahang Ing adalah Buddha tersayang dari Tiet Hiat Bun, sudah tentu ia tahu banyak sekali tentang rahasia partai itu. Oleh karena itu maka kau tak segan-segan mengangkatnya sebagai permaisuri, yaitu agar kau dapat menyelidiki rahasia partai Tiet Hiat Bun. Jadi jelaslah bahwa kau memang sudah lama mengidamkan rencana untuk menindas Tiet Hiat Bun. Sin Bu Tekun tertawa sinis, Hi, ha, heh, boleh juga kau mau mengatkan begitu. Tetapi masih ada sebab-sebab lain lagi. Jenggot perak mengelus-elus jenggotnya dan tertawa, Aha, dalam hal ini perlukah ku minta petunjuk padamu. Metu Sin Bu Tekun berkilat-kilat, serunya, ceritanya harus dijelaskan sejak permulaan. Pada masa Pok Tai Hiat mengembara ke daerah selatan, diam-diam ku perhatikan gerak-geriknya. Dengan keluarga Pok yang termashir dan nama Pok Tai Hiat yang menggetarkan seluruh dunia persilatan, aku merasa mendapat rintangan. Bagaiku mereka adalah duri dalam benak. Hi, ternyata kau juga suka bercerita secara jujur. Sungguh patut dipuji seru jenggot perak. Sin Bu Tekun hanya tertawa dingin, ia melanjutkan ceritanya, pada waktu itu juga, aku pun mengutus orang untuk mengikat persahabatan dengan tokoh-tokoh daerah. Iblis tua, kau tak malu menceritakan urusan itu lagi. Tiba-tiba Tiak Beng membentak bengis. Rupanya Sin Bu Tekun sudah membulatkan hati. Biarlah ia dihina atau dicaci, tak mau ia marah. Tetapi waktu itu Pok Tai Hiat berkeras menolak uluran tanganku. Sedikitpun ia tak tertarik menggabungkan diri dalam persekutuan yang kubentuk itu. Tetapi sekalipun begitu, aku tak pernah berputus asa untuk mengambil hatinya. Pada waktu akhirnya Pok Tai Hiat menikah dengan Nonalu, aku benar-benar seperti mendapat tamparan yang hebat. Tanda petik. Kiit tua, kiranya peristiwa itu kau lah yang merencanakan teriak Hun Tiong Sin Mo Chu Giok Bun yang tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Gerahamnya sampai berkeretekan. Sin Bu Tekun menggelengkan kepala, aku belum menyelesaikan ceritaku. Janganlah memutus dulu lekas lanjutkan bentak Hun Tiong Sin Mo. Sin Bu Tekun tertawa-tawar. Ia segera melanjutkan penuturannya. Pada saat pikiran ku ruwat untuk mencari jejak Pok Tai Hiap, ku dengar bahwa Pok Tai Hiap suami istri menetap di daerah Secuan. Nijin Hyong, Cong H.O. Uhwat kami yang dulu, telah memberi usul supaya memikat budak perempuan dari Pok Tai Hiap saja. Berulang kali ku tandaskan bahwa usul semacam itu pada hakikatnya tentu akan gagal. Tetapi Nijin Hyong tetap yakin pasti berhasil. Jui dengan menandaskan bahwa Nijin Hyong lah yang harus melaksanakan. Dia pun sanggup, tetapi di luar dugaan. Sejenak Sin Bu Tekun menghentikan penuturannya. Ia mengeditkan Mette, lalu berkata, akhirnya Nijin Hyong dapat melaksanakan dengan berhasil. Tetapi ternyata dalam peristiwa itu terselip sesuatu. Jenggot Perak tiba-tiba tertawa, sungguh terperinci sekali ceritamu kali ini tetapi diantaranya kau telah melewatkan sedikit. Perlukah ku peringatkan kepadamu. Memang Nijin Hyong berhasil memikat budak perempuan itu dengan kero merayunya. Walaupun usia mereka terpaut jauh, tetapi nyatanya Nijin Hyong itu adalah kekasih dari Ma Hang Ing sendiri. Kau ambil Ma Hang Ing sebagai Tere Tong Hui, berarti kau dikelabui secara terang-terangan ha, 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 jenggot. Perak tertawa mencemooh. Seketika wajah Sin Bu Tekun pucat pasi. Aku pun sudah mencium tentang itu. Apakah kalian masih suka mendengarkan lanjutan ceritaku ini? Jenggot Perak tertawa, kau mau melanjutkan atau tidak, padahal kekatnya serupa saja. Tak begitu penting artinya. Karena andai kata ku cegah kau bercerita, toh kau tentu berkeras melanjutkan juga. Karena kau memang hendak menggunakan siasat mengulur waktu, agar anak buahmu sempat mengatur persiapan-persiapan dalam istana. Kembali wajah Sin Bu Tekun berubah. Namun ia masih memaksakan diri untuk tertawa. Terserah kau hendak mengatakan apa saja. Tetapi karena aku sudah berjanji hendak menceritakan, maka tentu akan ku ceritakan sampai jelas. Mahang ingerlah menikah dengan N.I.O. Sam Kui agar dapat ikut pada Nona Lu, guna melaksanakan rencana membalas dendam. Yang dimaksud Nona Lu diatasi ala Chu Giok Bun. Seperti diterangkan terdahulu, Hun Tiong Sin Mo Chu Giok Bun itu adalah puteri dari Lu Liang Ong Ketua Tiat Hiat Bun. Tetapi karena Giok Bun dipungut anak oleh tabib sakti Chu Tian Hoan, maka ia mengganti Si dengan Si Chu. Sahut Chu Giok Bun, sebagai permaisurimu, kau tentu mengetahui apa sakit hati Mahang ing kepadaku itu. Metu Sin Bu Tekun berkilat, ujarnya, tiada halangan untuk memberitahukan hal itu kepadamu sekarang. Eh, apakah kau masih ingat akan seorang yang bernama Mahang Seng? Chu Giok Bun merenung beberapa saat. Apa itu Mahang Seng serunya heran, rasanya aku belum pernah mendengar nama itu. Apakah hubungan Mahang Seng dengan Mahang ing? Apakah ia? Tiba-tiba jenggot perak bertepuk tangan, benar, aku ingat sekarang. Tanda petik. Yah, bagaimana seru Chu Giok Bun serentak? Mahang Seng adalah salah seorang dari rombongan 36 Tian Kong Partai Tiat Hiat Bun. Karena dia bersekongkol dengan gerombolan nggotok bun dan hendak berhianat pada Partai Tiat Hiat Bun. Ya, ya, sekarang aku ingat, tukas Chu Giok Bun, Mahang Seng berhianat kepada Tiat Hiat Bun. Dosanya tak terampunkan. Sebenarnya kala itu ayah tak mau memperbanyak dosa, tetapi akulah yang kelepasan omong sehingga akhirnya Mahbeng Seng dijatuhi hukuman tumpas seluruh keluarganya yang terdiri dari 14 jiwa kalau. Tak salah peristiwa itu terjadi pada 20 tahun yang lalu, bukan? Sin Bu Tekun menyela, Benar, sudah 25 tahun yang lalu. Mahang Ing adalah anak ketiga dari Mahbeng Seng. Pada saat keluarganya dibunuh, dia kebetulan sedang berada di tempat neneknya, sehingga tak turut terbunuh. Pembunuhan keluarganya itu, benar-benar menghancurkan seluruh jiwa raganya. Ia bertekad untuk melakukan pembalasan. Diam-diam ia masuk dalam Partai Tiat Hiat Bun, menjadi pelayanmu. Sudah tentu tiada seorang pun yang tahu siapa dirinya. Hun Tiong Sin Mo Chu Giok Bun menggertak giginya dan berkata seorang diri. Hektometer, tak heran kalau ia mendendam sekali padaku. Tetapi anaknya itu. Sayang Pok Tian Leng bukan puterinya Sin Bu Tekun tertawa tajam. Eh, tahukah kau bagaimana hubungan antara Pok Tian Leng dengan Mahang Ing itu Chu Giok Bun gugup? Tentang itu maaf, aku tak dapat mengatakan, sahut Sin Bu Tekun. Kau tak mau mengatakan teriak Chu Giok Bun. Aku tak tahu teriak Sin Bu Tekun dengan nyaring. Kemudian ia menghala nafas lalu berkata pula, hal itu telah terikat dalam perjanjian kita. Ni Jin Hiong membawa keterangan bahwa Mahang Ing mau menerima kedudukan sebagai Tietong Hwi dengan syarat, ia meminta tinggal di lembah Pek Hun Koh di gunung Luliang San untuk merawat anak lelaki yang bukan anaknya itu hingga besar. Apakah sama sekali ia tak pernah kelepasan omong tentang anak itu Chu Giok Bun mendesak. Sin Bu Tekun menggelengkan kepala. Sampai saat ini, tiada gunanya aku berbohong padamu. Syarat Mahang Ing itu ku terima. Selama ia dapat mengatur rencana menceraikan kalian, apapun syarat yang diajukan aku sanggup meluluskan. Rencana keji. Untuk mencapai tujuan, segala jalan harus ditempuh. Inilah menjadi pendirianku sahut Sin Bu Tekun OO000OO. Detik penentuan. Jenggot perak menatap Sin Bu Tekun dengan tajam, serunya, barang siapa menepuk air di dulang, tentu terpercik muka sendiri. Rencanamu untuk menceraikan rumah tangga mereka, agar menghilangkan duri dalam dagingmu memang semula tampaknya lancar. Tetapi ketahuilah. Barang siapa yang mencelakai orang lain, tentu akan celaka sendiri. Sekarang nyatakah sendiri pun harus mengenyam buah perbuatanmu. Sin Bu Tekun mendengus, tak lama setelah itu aku pun mengetahui tentang peristiwa yang mengejutkan benar tukas Chu Giok Bun, tentu peristiwa nonalu. Sin Bu Tekun batuk-batuk, lalu melanjutkan, meskipun Mahang Ing berhasil memisahkan kalian, namun aku belum tenteram. Pok Tai Hiap yang lenyap keluar perbatasan, tak ku ketahui jejaknya. Tetapi gerak-gerik nonalu tetap tak terlepas dari pengawasanku. Sejenak ia berhenti untuk memandang ke arah Chu Giok Bun, katanya, kau menderita luka parah yang hampir membawa ajalmu. Kemudian beruntung bertemu Tabib Sakti Chu Tian Hoan dan akhirnya diambil murid oleh Hun Tiong Sin Moteng Ihui, telah ku ketahui semua. Hektometer, rencana Mahang Ing untuk membesarkan Tian Leng agar melakukan pembalasan padaku, tentu keluar dari rencanamu juga seru Hun Tiong Sin Mo Chu Giok Bun. Sin Bu Tekun tertawa, boleh dikata begitu, boleh dikata tidak, apa artinya teriak Chu Giok Bun. Bersumpah memelihara Pok Tian Leng sampai besar agar melakukan pembalasan padamu, adalah rencana Mahang Ing sendiri. Tetapi tentang Hun Tiong Sin Mo pada saat hendak menutup mat mengambil lengkah sebagai murid, adalah sesuai dengan rencanaku yang ku beritahukan pada Mahang Ing. Cukup. Mana perempuan hina itu teriak Chu Giok Bun dengan murka. Sin Bu Tekun tertawa, sudah tentu berada dalam istana Sin Bu Kiong ini. Serahkan perempuan hina itu kepadaku dan segala dendam permusuhan antara kita, akan ku habiskan sampai di sini. Sin Bu Tekun tertawa sinis, ini. Tanda petik. Mengajukan usul begitu, seperti menyulitkan kau tampaknya tiba-tiba jenggot perak menyeletuk. Ia berpaling. Memandang Chu Giok Bun, serunya, menurut pendapatku, hal mencari perempuan hina itu kita tangguhkan nanti saja. Sekarang. Tanda petik. Terserah bagaimana ayah hendak mengatur cepat-cepat Chu Giok Bun menanggapi. Jenggot perak tertawa meloroh, serunya, Ki Pek Klem, dalam pertemuan di Tiam Jong San, meskipun kau dapat meloloskan diri, tetapi rapat besar itu tidak lantas bubar. Sin Bu Tekun terkesiap, apakah kalian bermaksud hendak melanjutkan lagi? Jenggot perak mengangguk tertawa, benar, dan masih ada lagi suatu penyelesaian yang memuaskan. Penyelesaian bagaimana Sin Bu Tekun mengerutkan dahi. Diam-diam hatinya kebat-kebit. Ada satu hal yang menghiburnya. Dalam rapat di Tiam Jong San Tempo Hari, jelas bahwa partai-partai persilatan masih menaruh respek pada Sin Bu Kiong dan tak senang kepada Tiat Hyat Bun, serta Hun Tiong Sin Mo. Kesemuanya itu harus dijaga dan ditumbuhkan. Kalau rahasia Sin Bu Kiong sampai dibongkar di depan sekalian kaum persilatan, hebat sekali akibatnya bagi kehidupan Sin Bu Kiong. Hal itu sepantasnya bukan aku yang mengatakan jenggot perak tertawa lalu berpaling kepada rombongannya. Harap saudara-saudara masuk. Memang percakapan antara tuan rumah dan rombongan tamu itu terjadi di depan pintu gerbang Sin Bu Kiong. Rombongan jenggot perak sebagian masih berada di luar pintu. Maka tak dapatlah Sin Bu Tekun mengetahui berapa besar jumlah rombongan yang dibawa jenggot perak saat itu. Serentak dengan seruhan jenggot perak, rombongan yang berada di luar pintu itu segera bergerak masuk. Sin Bu Tekun terbeliak kaget. Kiranya dalam rombongan itu ikut serta ke sembilan partai dan semua partai persilatan yang hadir di Tiam Jong San. Bahwa partai-partai persilatan ternyata mau ikut pada tiat-hiat bun, terang tentu takkan menguntungkan Sin Bu Kiong. Namun Sin Bu Tekun masih dapat menahan diri dan memaksa tertawa memberi selamat datang kepada para tamu itu. Tetapi alangkah kaget Sin Bu Tekun ketika sambutannya itu mendapat tanggapan dingin dari sekalian partai persilatan. Sepatah pun mereka tak mau bicara. Tiba-tiba seorang imam berambut putih loncat dari tengah rombongan dan berseru lantang. Kisicu, betapa pahit derita yang telah kurasakan dari kebohonganmu. Sin Bu Tekun kenal imam itu sebagai Ki Tim Totiang, ketua dari partai Hoasan Pei. Di belakangnya ikut serta empat otong, imam kecil, yang memanggul pedang. Apakah maksud Totiang Tegur Sin Bu Tutiang? Ki Tim menghela nafas panjang, jika luluh hiap dari tiat-hiat bun tak membongkar rahasia itu, entah bagaimana jadinya kami sekalian akibat perbuatanmu ia berhenti sejenak menyapukan matuk ke sekeliling, lalu berkata, pula, kami sekalian sekarang sudah mengetahui kedokmu. Kiranya yang menimbulkan hujan darah dan menyamar menjadi Hun Tiong Sin Mo bukan lain adalah pihak Sin Bu Kiong sendiri. Berubahlah wajah Sin Bu Tekun seketika. Di depan sekalian saudara persilatan Totiang berani menghina padaku, apakah maksud Totiang? Aku adalah seorang ketua partai yang terang. Tidak seperti engkau yang suka mencelakai orang secara menggelap. Bukti sudah nyata, tak mungkin kau menyangkal lagi seru si imam dengan sengit. Sin Bu Tekun tertawa sinis. Ki Tim mendengus, bukan hanya mewakili kesembilan partai, tetapi mewakili seluruh kaum persilatan yang menjunjung kebenaran. Imam itu berhenti sejenak, lalu berkata pula, dalam pertemuan di Tiam Jong San, atas kepercayaan seluruh kaum persilatan, aku telah diangkat menjadi Bulim Beng Cu. Bulim Beng Cu Sin Bu Tekun menegas. Bulim Beng Cu artinya kepala atau pemimpin kaum persilatan. Sin Bu Tekun hampir tak percaya pendengarannya. Sungguh ia tak dapat mempercayai pendengarannya. Sungguh-sungguh tak dapat dipercaya kedudukan pemimpin dunia persilatan yang siang malam diimpikan, ternyata direbut oleh Sebuah partai kecil seperti Hoa San Pei. Desa punya seluruh rombongan itu dengan tatapan matu yang tajam. Jelas sikap sekalian orang gagah menunjang pernyataan Imam Ki Tim. Sampai beberapa detik Sin Bu Tekun terpaku diam. Cita-citanya yang dikandung beberapa tahun dan hampir menjadi kenyataan, kini telah bebuyar laksana awan ditiup angin. Bahkan yang lebih mengerikan, saat itu keadaan Sin Bu Tekun dalam bahaya. Siasatnya telah terbongkar, kedoknya terbuka. Apakah Sin Bu Kiong yang berpuluh tahun didirikan akan hancur dalam sekejap mata saja? Menjadi bulim Beng Cu bukan suatu kebanggan, tetapi suatu beban kewajiban yang maha berat. Sebenarnya aku berat menerimanya, kata Imam Ki Tim, Sepak terjangmu menghina dunia persilatan dan mencelakai jiwa manusia, merupakan bencana bagi dunia persilatan. Di antara satu beban berat dari bulim Beng Cu adalah memberantas kejahatan semacam yang kau lakukan selama ini. Di bahuku kini terletak kewajiban melenyapkan gerombolanmu. Masih Sin Bu Tekun tak dapat bicara apa-apa. Hanya air mukanya yang sebentar pucat sebentar gelap. Tiba-tiba ia berpaling kepada Mopak Semcat dan Bu Cui Suseng, serunya, suasana malam ini sudah jelas. Siapa kuat menang, yang kalah menjadi buronan. Karena saudara-saudara sudah sedia membantu tenaga padaku, ku mohon saudara suka berjoang mati-matian. Sin Bu Tekun telah membulatkan tekat. Bersama-sama orang undangannya, antara lain Mopak Semcat, Bu Cui Suseng dan lain-lain, ia hendak mengadu jiwa dengan Tiat Hiat Bun dan Imam Kitim. Maka sehabis berkata, ia lantas menyambar Kitim. Tahan sekonyong-konyong terdengar bentakan keras. Nadanya menggeledek memecahkan telinga. Bukan hanya Sin Bu Tekun saja yang serentak menghentikan cengkeramannya, juga sekalian jago-jago yang berada di situ terbeliak kaget mendengar suara mengguntur itu. Sesosok bayangan biru, tahu-tahu sudah tegak berdiri di hadapan Sin Bu Tekun. Kipek lem, perjanjian 10 hari telah tiba. Cuan mudamu sekarang telah datang seru bayangan itu. Serasa terbanglah semangat Sin Bu Tekun demi mengetahui siapa yang berada di hadapannya itu. Kau, kau ia berseru tersendat-sendat. Ia tak dapat melanjutkan kata-katanya lebih jauh. Karena tak tahu apa. Yang harus dikatakan lagi. Rencana menjebak musuh dalam ruang Tiaong Hui Tia telah dibongkar. Pemuda yang paling ditakuti pun sudah muncul. Habis, habislah sudah segala harapannya. Pemuda yang menggetarkannya Sin Bu Tekun itu bukan lain adalah Tian Leng sendiri. Aku datang memenuhi janji seru Tian Leng. Setelah menenangkan semangat, barulah Sin Bu Tekun dapat berkata, Aku hendak mengusulkan pengunduran waktu lagi. Pertempuran yang sedianya berlangsung hari ini, dibatalkan. Tian Leng tertawa dingin, Memang, memang kau tentu akan mengundurkan pertempuran lagi. Aku tak keberatan, tetapi. Ia berhenti sejenak untuk mengedipkan Mete, Lalu berkata pula, Tetapi selain untuk pertempuran itu, Aku pun memang hendak mencarimu untuk suatu hal. Soal apa lagi? Tak lain tak bukan adalah untuk meminta ganti rugi jiwa atas kematian Oh Se Gong Mo, Tui Hun Hui Mo dan Si Pu Jong Lo Chiampu seru Tian Leng. Sin Bu Tekun terkejut bukan kepalang, sehingga ia sampai menyurut mundur beberapa langkah. Tian Leng tertawa hambar. Ku beri engkau dua jalan. Terserah kau hendak memilih yang mana. Pertama, kau boleh mempertahankan diri melawan aku mati-matian. Kita bertempur sampai ada salah satu yang mati. Kedua, kita lanjutkan lagi sisap pertandingan yang kurang delapan jurus itu. Setelah pertempuran itu selesai, Akan kuanggap habis dan tak akan mengungkit-ungkit lagi atas kematian beberapa ciampu yang ku sebutkan tadi. Metu Sin Bu Tekun memancarkan sinar iblis. Ujarnya, setelah kita bertempur, Apakah ayah angkatmu dan yang lainnya tetap hendak mencari perkara padaku? Tian Leng mendengus, Kata-kata cari perkara itu tidak tepat digunakan. Lebih tepat kalau disebut membasmi kejahatan. Baik, mungkin ayah angkatku tentu suka menghentikan gerakannya membersihkan Sin Bu Kiong. Dan, lagi dalam menyelesaikan sisa delapan jurus itu, Aku pun hendak meniru perbuatanmu. Aku hendak membuat garis lingkaran di sekelilingku, Kau boleh menyerang dan aku tetap bertahan saja. Hai, sungguhkah itu Sin Bu Tekun tertegun? Tian Leng membentak, Di hadapan para Ciam Pua dan jago-jago dunia persilatan, Masakah Tuanmu hendak menipu Sin Bu Tekun mengusap mukanya dan batuk-batuk? Baik, aku menurut saja ujarnya. Wajah Tian Leng tampak serius. Ia berpaling menghadap kejenggot perak, Pok Tiat Beng, Cugi Yok Bun dan lain-lain, Lalu memberi hormat, Ujarnya, Apakah para Ciam Pua sekalian mengizinkan aku unjuk kecongkakan kepadanya? Jenggot perak tertawa meloroh, Tampaknya kau memperoleh kemajuan lagi. Kalau tidak masakah kau berani begitu garang? Tian Leng agak merah mukanya. Segera ia membuat garis lingkaran di sekelilingnya. Setelah itu lalu berseru nyaring, Iblis tua, Ayo mulailah. Meskipun hanya tinggal delapan jurus, Tetapi kalau kau belum puas, Kau boleh Melanjutkan seranganmu sampai berapa saja yang kau kehendaki. Aku sedia menerimanya. Tetapi ingat setelah delapan jurus, Terpaksa aku AKN menggunakan tenaga tolakan untuk menghancurkan urat-uratmu. Simbu Tekun seperti orang yang disadarkan. Mau tak mau ia terkesiap melihat kegarangan pemuda itu. Apakah benar kau memiliki kesaktian yang berlebih-lebihan tegurnya? Simbu Tekun menganggap ilmu dalam kitab Inhu Pokip yang telah dipelajarinya itu, Benar-benar sakti tanpa tandingan. Walaupun ilmu ajaran Itbi Siangjin sakti sekali, Tetapi ia tak percaya kalau Inhu Pokip kalah sampai begitu jauh dengan ajaran Itbi Siangjin. Tian Leng tertawa dingin, Sekali meludah, Takkan ku jilat kembali. Jika aku sampai kalah, Segera aku bunuh diri bagus seru Simbu Tekun dengan girang, Aku hanya menurut saja. Awas, hati-hatilah. Kata-kata itu ditutup dengan sebuah pukulan dasyat. Ia bermaksud sekali pukul dapat menghantam mati anak muda itu, Maka seluruh tenaganya telah dilampirkan dalam pukulannya itu. Pukulan dengan tenaga Imhon, Luekang dingin, dapat membuat orang yang terpisah beberapa tombak gemetar kedinginan. Namun Tian Leng tetap tegak dengan tenangnya. Dengan sebuah gerakan yang bergaya melindungi tubuh, Ia dapat melenyapkan pukulan Imhon dari lawan. Satu jurus serunya. Hati Simbu Tekun seperti disayat. Hanya dalam waktu yang singkat, Ternyata pemuda itu telah memiliki kepandayan yang sedemikian sakti. Dengan tubuh gemetaran, Ia menghentikan serangannya. Masih ada tujuh jurus Ruti An Leng. Terdengar Simbu Tekun menghela nafas kecil. Sekonyong-konyong ia merangsek dengan jari. Cepat sekali enam jurus telah dilancarkan. Ilmu cengkeraman jari kepala Simbu Kiong itu memang hebat bukan kepalang. Sekalian orang gagah yang menyaksikan serasa kabur pandangannya. Yang tampak hanya bayangan berhamburan. Tubuh Simbu Tekun sudah tak kelihatan bentuknya lagi. Ke enam jurus ilmu jari yang dilancarkan Simbu Tekun itu adalah jurus yang paling ganas dari pelajaran dalam kitab Inhu Pokkip. Semenjak ia menjadi Raja Simbu Kiong, belum pernah ia menggunakannya. Karena belum sampai menggunakan, musuh tentu sudah kalah. Simbu Tekun tak menyangka sama sekali bahwa ilmu yang paling diandalkan ternyata tak dapat berbuat apa-apa terhadap Tian Leng. Padahal pemuda itu hanya menangkis, tak balas menyerang. Simbu Tekun menghentikan serangannya tampak Tian Leng tetap dalam lingkaran dengan sikap tenang. Sepasang kakinya seperti terpaku di tanah. Bergetarlah jantung Simbu Tekun. Ia menyadari, satu jurus lagi akan menentukan nasibnya. Tian Leng akan melancarkan tenaga tolak untuk menghancurkan urat-uratnya. Sudah tujuh jurus, masih tinggal sejurus lagi. Ayo, mengapa tak lekas menyerang seru Tian Leng? Simbu Tekun menatapnya tajam-tajam. Aku hendak mengucapkan beberapa kata terakhir yang akan kukatakan sejelas-jelasnya Tian Leng terkesiap. Pesan terakhir, kau sudah tahu akan mati. Aku tak mau mengingkari janji. Ia tertawa kecut, tetapi kemudian mengekeh. Meskipun aku mati, tetapi aku tak penasaran. Tian Leng mengerutkan dahi. Asal kau dapat merobah jalan hidupmu yang sesat, aku tak keberatan membiarkan kau hidup. Simbu Tekun menolak dengan tangannya, bukan karena aku tak mau menerima kebaikanmu, tetapi dahulu jika bukan karena aku suka pada bakatmu dan berminat menerimamu sebagai murid, tentu aku tak akan menerima nasib seperti saat ini. Tanda petik. Mau tak mau tergeraklah hati Tian Leng. Memang apa yang dikatakan Momok itu benar. Pertama kali ditawan pihak Simbu Kiong, kepandainya kalah jauh dengan Simbu Tekun. Kalau saat itu Simbu Tekun mau, tentu sudah dapat membunuhnya. Sejak berhasil memiliki kesaktian, kata Simbu Tekun pula, aku telah malang melintang di dunia persilatan dengan mendapat kehormatan dan nama yang gilang gemilang. Mati pun aku tak penasaran, tetapi... Ia berhenti sejenak. Lalu berkata pula, aku tak punya anak yang dapat meneruskan cita-citaku. Maka aku hendak mengajukan permintaan padamu. Silakan seru Tian Leng. Lenyapnya awan. Karikan aku pewaris yang dapat melanjutkan kebangkitan Simbu Kiong seru Simbu Tekun dengan nada rawan. Tian Leng tertegun. Beberapa saat ia tak tahu bagaimana harus menjawab. Simbu Tekun tetap tak menyesal atas perjalanan hidupnya selama ini. Tetapi dalam saat-saat seperti itu Tian Leng tak sampai hatinya. Hal itu serahkan saja kepadaku. Kau tak usah sibuk memikirkan tiba-tiba jenggot perak berseru kepada Tian Leng. Simbu Tekun terbeliat. Tiba-tiba ia memberi hormat kepada ketua Tiat Hiat Bun. Bagaimana hendak kau atur hal itu? Jenggot perak menyahut dengan nada bersungguh-sungguh, Simbu Kiong tetap takkan diganggu. Anak buah Simbu Kiong boleh memilih. Yang ingin tinggal, boleh tinggal. Yang mau pergi silakan pergi. Akanku pilih orang yang boleh dipercaya untuk melanjutkan usahamu ini. Simbu Kiong takkan lenyap, ilmu pelajaran imhu pokip takkan hilang. Sebelum Simbu Tekun membuka mulut, Tian Leng sudah mendahului, tetapi almarhumoh Segongmo telah memberi pesan kepadaku untuk mengambil kembali kitab itu. Karena kitab itu sebenarnya menjadi miliknya, tetapi direbut secara licik oleh Song Bun Kui Moki Pek Klem ini. Tanda petik. Jenggot perak tertawa, sayang Oh Segongmo sudah meninggal dan tak mempunyai pewaris. Lalu perlu apa menghendaki kitab itu? Sekurang-kurangnya harus dikubur dalam liang kuburnya seru Tian Leng. Ah, Karyang Tolol Jenggot perak tertawa pula, ketahuilah bahwa maksud Oh Segongmo waktu itu, tak lain tentu menghendaki supaya kau yang memiliki kitab itu. Tetapi kini kau sudah memiliki ilmu ajaran It Bishoyang Jin. Perlu apa mempelajari imhu pokip lagi? Terserah saja bagaimana lociampuah hendak mengatur, akhirnya Tian Leng mengalah. Bagus, keputusan seperti itu saja, Jenggot perak tertawa. Sin Bu Tekun mengerutkan alis, tentang siapa yang akan menjadi pewarisku itu, sebelum mati ingin aku mendengar namanya. Jenggot perak tertawa, tak usah kau khawatir. Sebelumnya memang sudah kusiapkan untukmu siapa seru Sin Bu Tekun. Kiguatuan, puaskah kau? Tiba-tiba Sin Bu Tekun mengucurkan air mata, serunya terharu, anak angkatku itu, dia, apa masih hidup? Bukan saja masih hidup dan sehat, juga masih ada lain hal yang perlu ku beritahukan padamu. Adiknya, Ki Seng Wan. Adiknya itu bagaimana? Apakah dia Sin Bu Tekun menukas cemas? Menunjuk pada Tian Leng, berkatalah Jenggot perak, dia adalah suaminya. Hampir pingsan Sin Tekun mendengar keterangan itu. Tetapi bagaimanapun halnya, ia kejut-kejut girang. Kalau begitu, aku Ki Pek Klem takkan mati penasaran lagi, ia menghela nafas. Tiba-tiba ia mengayunkan tangannya menampar ubun-ubun kepalanya sendiri. Ki Pek Klem, jangan setolong itu Mopak Sem Cat berteriak kaget, apakah kedatangan kami ini kau undang untuk menyaksikan kau bunuh diri? Ketiga tokoh dari padang pasir itu sering tak loncat untuk menghalangi, tetapi Sin Bu Tekun bergerak terlalu cepat. Plak batok kepalanya hancur serempak dengan hamburan otak tubuhnya pun terkulai roboh. Seorang durjana besar yang menggemparkan dunia persilatan, akhirnya harus menerima kematian dari tangannya sendiri. Tian Leng tak sampai hati menyaksikan kejadian yang sedemikian tragis. Ia melengos ke belakang. Orang mengira dengan kematian Sin Bu Tekun, ramai-ramai akan selesai. Tetapi di luar dugaan ketegangan tetap tak meredah. Mopak Sem Cat, Ketua Hek Gak dan lainnya, tak puas dengan kekalahan begitu. Serempak mereka mengamuk, menyerang dengan dasyat. Pertempuran pecah, Hiruk Pikuk teriakan perintah menyerang berhamburan memekakkan telinga. Ketua Hek Gak menyuruh Bok Sem Pi menyerang Jenggot Perat. Melihat itu Tian Leng pun tak mau berpeluk tangan. Ia mendahului menyerang Mopak Sem Cat. Pok Tiat Beng dan Hun Tiong Sin Mo Chu Giok Bon pun ikut bagian. Sidara Lian Chi juga tak mau ketinggalan menambuh tamburnya. Suasana penuh ketegangan, penuh hawa pembunuhan. Tetapi amuk-amukan itu tak berlangsung lama. Hanya dalam beberapa kejap saja sudah sirap kembali. Kekalapan Mopak Sem Cat dan Ketua Hek Gak untuk mengadu jiwa, tidaklah dapat membalikan keadaan. Tian Leng, Pok Tiat Beng, Hun Tiong Sin Mo, Jenggot Perak dan kawan-kawannya dapat menumpas mereka. Mopak Sem Cat mengandalkan kepandainya, mengira tentu tak ada yang mampu melawan. Tetapi begitu beradu dengan Tian Leng, barulah diketahui kalau terpaut terlalu jauh. Jago-jago padang pasir itu menyesal dan hendak meloloskan diri, tetapi sudah terlambat. Tiga buah jeritan ngeri terdengar. Dua orang Mopak Sem Cat roboh binasa dan seorang lagi terluka. Ketua Hek Gak menerima kematian yang lebih mengerikan. Separoh dari tubuhnya yang memang sudah tak utuh, terbakar hangus oleh pukulan Cengko Ai Chiang, pukulan Luekang Panas, dari Hun Tiong Sin Mo. Seruling besi dari tokoh pelajar Bu Cui Suseng telah dibungkam oleh gematambur Sidara Lian Chi. Kemudian dada pelajar itu ditembus oleh hujung pedang Pok Tiat Beng. Sebenarnya Lam Ye Au Pak Ko Ai dan Mopak Sem Cat hendak serempak menyerbu Tian Leng tetapi gerakan anak muda itu terlalu cepat. Sekali hantam ia membinasakan dua anggota Mopak dan Melukai yang seorang. Setelah itu ganti menghantam kedua Lam Ye Au dan Pak Ko Ai. Lam Ye Au Pak Ko Ai serentak menangkis. Mereka yakin tenaga gabungan dua orang, walaupun tidak menang tapi sekurang-kurangnya tentu dapat melindungi diri dan kemudian kabur. Tetapi begitu terjadi benturan, kedua Lam Ye Au Pak Ko Ai menjerit ngeri. Tubuh mereka laksana layang-layang putus talinya, berhamburan jatuh tak berfernyawa lagi. Yang paling beruntung adalah Bok Sempi. Dia mendapat lawan Jenggot Perak. Karena melihat serangannya. Sedemikian dia syat, Jenggot Perak terpaksa menghindar. Tetapi ia tak mengira bahwa pengemis sakti Tia Tik Sin K berada di belakangnya. Karena ia menghindar, maka Tia Tik Sin K lah yang menjadi sasaran Bok Sempi. Tia Tik Sin K tak keburu menghindar lagi. Dalam gugupnya terpaksa ia menangkis. Sebenarnya kekuatan kedua tokoh itu tak terpaut jauh. Tia Tik Sin K tak sampai binasa karena aduk pukulan itu. Tetapi di luar dugaan ketika tangan saling bertemu, ia merasakan siku lengannya seperti ditusuk jarum. Itulah tipu musliat ketua Het Ga dan Sin Bu Tekun. Bok Sempi sengaja diberi pakaian jubah gedung berongan. Bagian ujung lengan, bawah kaki, dada dan punggung pakaiannya, diberi berpuluh-puluh jarum beracun. Asal lawan tertusuk jarum itu, dalam waktu setengah jam saja racun itu pasti akan mengganyang tubuhnya. Tidak ada obat yang dapat menolong lagi. Seketika Tia Tik Sin K merasakan lengannya nyeri sekali dan separoh tubuhnya kesemutan. Tahu dirinya kena racun, cepat-cepat ia mundur beberapa langkah. Si Linglung Bok Sempi sama sekali tak menghiraukan perubahan apa yang terjadi di sekelilingnya. Apakah kawan-kawannya sudah mati atau masih bertempur? Ia tak ambil peduli. Pokoknya menyerang Tia Tik Sin K lagi. Tetapi baru ia hendak bergerak, tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari seorang darah, kek. Bok Sempi tertegun. Cucu perempuannya Bok Ceng Ceng muncul dari pintu gerbang. Di belakangnya ikut serta seorang tua berambut putih. Hai, budak, mengapa kau kemari tegur Bok Sempi? Jelas bahwa ia masih terpengaruh obat dius. Ah, kek, mengapa kau masih begitu lengking si darah? Bok Sempi deliki mata. Sekonyong-konyong ia mengangkat tinjunya. Aku tak sudi dengan anak perempuan yang berhianat. Ucapan itu ditutup dengan ayunan tinju, tetapi tiba-tiba orang tua berambut putih mengayunkan lengan bajunya. Segulung asap putih menyembur ke arah Bok Sempi. Sebenarnya Tian Leng pun sudah siap menolong si darah, tetapi kalah cepat dengan hembusan asap itu. Aneh begitu tersembur asap, tubuh Bok Sempi seperti balon karet yang kempes. Serentak ia jatuh terduduk di tanah. Orang tua berambut putih itu menghela nafas. Muridku, lekas kasih dia minum rumput liongiencoh kuwo. Bok Ceng Ceng mengiakan. Ia mengambil pil merah dari dalam bajunya dan disusupkan ke mulut sengkake. Bok Sempi serta-merta membuka mulutnya menelan. Beberapa saat kemudian, perut Bok Sempi berkeruyukan keras. Tak lama ia mengucurkan air mata dan memandang sekelilingnya. Bagi orang bangun dari tidur, ia mengeluh kaget. Tangannya merangkul Ceng Ceng. Ceng Ceng menjerit terharu dan menyusupkan kepala ke dada sengkake. Karena pertempuran sudah berhenti, maka semua metu ditujukan pada Bok Sempi dan cucunya. Dikala suasan hening sunyi, dua sosok tubuh langsung menerobos dari luar pintu. Kemunculan dua orang itu menimbulkan bisikan gempar. Kedua orang itu bukan lain Bu Song dan Xiao Bun. Ternyata kedua gadis itu bersembunyi di luar Sin Bu Kiong. Xiao Bun tahu bahwa Tiat Hiat Bun telah mengerahkan rombongan besar menuju ke Sin Bu Kiong. Ia memutuskan lebih baik menunggu di luar istana saja. Apabila ada anak buah Tiat Hiat Bun atau Tiam Jong Pe atau Hun Tiong Hau yang dijumpainya, ia hendak menyuruhnya membawa surat kepada Jenggot Perak. Ia hendak merangkai cerita bahwa ia dengan Bu Song telah dicelakai orang. Apabila Jenggot Perak dan rombongannya datang, ia hendak merangkai cerita palsu. Mengatakan kalau dicelakai oleh kedua taci beradiki. Ia hendak mendesak kakeknya supaya menekan Tian Leng, agar membatalkan perkawainannya dengan Kisen Wan. Xiao Bun menganggap rencananya itu tentu memberi hasil baik. Dan apabila Tian Leng tak ikut serta dalam rombongan Tiat Hiat Bun, juga tak apa-apa. Setidaknya rencana itu sudah berhasil separoh bagian. Di luar dugaan, sampai setengah hari menunggu, tetap tak berjumpa dengan seorang pun anak buah Tiat Hiat Bun. Yang dijumpai malah bok Cheng Cheng dengan orang tua berambut putih. Xiao Bun pernah menolong Cheng Cheng sebelumnya, tetapi karena khawatir Cheng Cheng bergaul rapat dengan Tian Leng, ia menyuruh darah itu menuju ke Hun Tiong San saja. Mudah-mudahan darah itu tertangkap oleh salah satu penjaga Hun Tiong Hu. Tetapi darah yang hendak dicelakai itu ternyata beruntung berjumpa dengan si orang tua berambut putih. Orang tua itu bukan lain adalah Ko Guat Lo Jin, juga seorang tokoh sakti yang mahir dalam ilmu pengobatan. Ia setingkat dengan tabib sakti Chu Tian Hoan yang pernah menolong jiwa Chu Giok Bun. Ko Guat Lo Jin senang dengan Cheng Cheng dan mengangkatnya sebagai murid. Setelah mendengar cerita Cheng Cheng tentang peristiwa rapat di Tiam Jong San dan perjanjian di Sin Bu Kiong, Ko Guat Lo Jin segera mengajak muridnya menuju ke Sin Bu Kiong. Tujuannya hendak mengobati bok Sampi. Hai, budak perempuan, kalian memuaskan diri bermain-main kemana saja tegur jenggot perak kepada Xiaobun dan Bu Song. Dengan sikap manja Bu Song segera memeluk dada kakeknya, Kek, aku dihina orang. Ayo, tolong kakek yang menyelesaikan. Siapa berani menghinamu? Kedua Tachi beradik Shiki. Mereka telah mencelakai kami berdua dengan lacun berubahlah air muka jenggot perak seketika, Apat katamu ia menegas. Belum sampai Bu Song merangkai cerita, Tian Leng sudah tampil kehadapannya dan memberi hormat kepada Bu Song dan Xiaobun, Lebih dulu aku hendak mengaturkan maaf kepada adik berdua. Sukalah mendengar sepatah kataku. Bu Song mencibirkan bibirnya, Huh, apa yang hendak kau katakan lagi? Bukankah kau sudah tahu ia hendak mencelakai kami berdua? Xiaobun merah wajahnya. Ia tak mau ikut bicara. Akhirnya jenggot peraklah yang menengahi, Baik, ceritakanlah katanya kepada Tian Leng. Tian Leng tersipu-sipu memberi hormat lagi. Kemudian ia bercerita tentang pengalamannya selama beberapa hari itu. Ketika ditawan Hok Motong Chu dan dibawa ke gunung Tai Heng San. Seperti yang diperkirakan oleh Xiaobun, Di sana It Bicu berhasil mengalahkan Momok dari Hok Motong itu. Momok itu tidak dibunuh, Tetapi ilmu kepandainya dilumpuhkan selama-lamanya dan kemudian dilepaskan pergi. Karena teringat akan kedua darah yang masih tertawan di kuil tua, Tian Leng bergegas kembali ke puncak Cheng Leongnya. Terdorong oleh rasa tanggung jawabnya, Tian Leng mengerahkan seluruh kepandainya. Perjalanan yang sedemikian jauh dapat ditempuh hanya dalam waktu dua hari saja. Tetapi yang dijumpai dalam kuil itu bukan Bu Song dan Xiaobun, Melainkan kedua kakak beradiki yang digantung di tiang pengelari. Kedua taci beradik itu menuturkan apa yang telah terjadi. Mengingat bahwa waktu perjanjian di Sin Bu Kiong hanya tinggal dua hari saja, Maka Tian Leng menyuruh kedua nona itu beristirahat, Sedangkan ia sendiri segera menuju ke Sin Bu Kiong. Semua kejadian telah dituturkan dengan jelas, Kecuali bagian Xiaobun dan Bu Song menyiksanya di dalam biara tua. Sekalipun demikian jenggot perak dan sekalian orang tua juga tahu. Atas desakan jenggot perak, Tian Leng tak mampu menghindar lagi. Terpaksa ia menceritakan juga. Budak, kakeklah yang merusakmu. Perbuatanmu itu memang keterlaluan sekali jenggot perak menegur Bu Song. Si darah hanya mengucurkan air mata. Juga Hun Tiong Sin Mo menegur putrinya, Nak, bagaimana mamah mendidikmu mah, Aku merasa salah Xiaobun merintih. Hun Tiong Sin Mo menghela nafas. Dalam kedudukan sebagai bulim Beng Cu, Imam Kiting segera bertindak. Ia menyuruh supaya mayat-mayat dikubur sebagaimana mestinya. Kepada anak buah Sin Bu Kiong dan Hek gak diberi penjelasan. Yang ingin pulang boleh pulang, Yang tetap hendak tinggal, pun tak dilarang. Boleh dikata tokoh-tokoh Durjana telah tersapu. Tetapi dalam rombongan jenggot perak pun terdapat seorang korban, Yakni pengemis sakti Tiatik Sin Ki. Walaupun Koguat Lojin sudah meminumkan beberapa pil mukjijat, Tetapi karena racun sudah menyusup ke dalam darah, Tak dapatlah pengemis itu ditolong lagi. Sewaktu hendak menghembuskan nafas terakhir, Tiatik Sin Ki memberi pesan kepada Tian Leng supaya berusaha mengembangkan perhimpunan Kepang. Untuk menenteramkan hati jago tua yang hendak berangkat ke alam baka itu, Tiatik Sin Ki pun bersumpah selama ia masih hidup tentu akan bekerja keras untuk kepentingan Kepang. Bok Sempi yang sudah pulih kesadarannya, menangis di hadapan jenazah Tiatik Sin Ki. Kemarahannya hendak ditumpahkan kepada Ketua Hek Gak yang selama ini telah menjadikan dirinya seperti boneka hidup. Tetapi sayang Ketua Hek Gak pun sudah mati. Ia kalap karena tak dapat menumpahkan amarahnya. Akhirnya ia kena juga dibujuk oleh cucunya Bok Cheng Cheng. Jenggot Perak berkata, karena aku sudah meluluskan permintaan Kipek Klem, maka istana Sin Bu Kiong takkan kuancurkan. Tetapi alat-alat rahasia dalam istana ini harus dibongkar. Sayang sukar mencari siapa. Sesosok tubuh kurus meloncat keluar dari dalam istana dan menghampiri Jenggot Perak. Ujarnya, aku si orang tua. Sanggup melakukan pembongkaran itu. Siapakah saudara? Baru Jenggot Perak hendak bertanya, orang itu sudah menyahut, aku si cakar langit Cukat Jin. Ya, aku pun sudah menduga, Jenggot Perak tertawa. Dengan wajah merah, Cukat Jin menerangkan bahwa ia terpaksa membuat alat-alat rahasia itu karena ditekan oleh Sin Bu Tekun. Jenggot Perak pun tak mempersalahkan. Segera ia menyerahkan pembongkaran itu kepada Cukat Jin. Cukat Jin lalu membawa rombongan mereka ke dalam istana. Pok Tiat Beng dan Chu Giok Bun sudah baik kembali. Setelah meninggalkan Tiam Jong San dengan perasaan mendongkol karena tersinggung oleh ucapan anak tirinya, Lian Chi, tetapi ketika tiba di Hun Tiong San, diam-diam Chu Giok Bun menyesal. Tak seharusnya ia bertindak demikian seperti anak kecil. Tiga hari kemudian ia berangkat kembali menggabungkan diri dengan Jenggot Perak. Beramai-ramai mereka segera menuju ke Sin Bu Kiong di gunung Cheng Hun San. Di antara suami istri Tiat Beng dan Giok Bun masih ada sebuah ganjalan. Iyalah tentang diri N.I.O. Sam Kui dan Ma Hang Ing. Dari kedua orang itulah mereka hendak mencari keterangan yang sejelas-jelasnya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi selama ini. Keterangan itu dapat membuka semua kesalahpahaman yang terjadi. Tian Leng tak kurang tegangnya. Ia benar-benar hendak mengetahui asal-usul dirinya. Maka begitu masuk Sin Bu Kiong, ia terus mencari bagian penjara. Cukat Jin membawa mereka ke penjara. Tiba di muka pintu, mereka sudah disambut bawa mis dan rintihan seram. Dan begitu masuk, mata mereka disegui oleh tulang belulang yang digantung. Setiap korban tentu digantung sampai menjadi tengkorak. Penjara itu cukup luas. Dengan hati kebat kebit Tian Leng segera masuk. Tiba-tiba penyelesaian. Tian Leng mendengus dan lari memburu ke muka. Pok Tiat Beng, Cugi Yok Bun serta jenggot perak dan rombongannya terkejut. Mereka segera menyusul Tian Leng. Pada tiang batu yang terletak di bagian belakang penjara itu, terdapat dua orang yang diikat tubuhnya dengan rantai besi. Mereka ialah Nyeo Sem Kui dan Mahang Ing. Hal itu memang telah diduga oleh sekalian orang. Tetapi yang mengejutkan hati mereka ialah wajah Nyeo Sem Kui dan Mahang Ing berwarna hitam. Beberapa bagian dari wajah mereka sudah rusak dan mengalirkan nanah busuk. Jelaslah sudah. Sebelum diikat di situ, mereka telah diberi racun oleh Sin Bu Tekun. Racun yang bekerja secara perlahan, agar kedua orang itu mati tersiksa secara perlahan. Tian Leng segera memutuskan rantai mereka. Tetapi Nyeo Sem Kui sudah mati dan Mahang Ing hanya tinggal menunggu saatnya saja. Betapapun kebencian Mahang Ing kepada Tian Leng, tapi jerih payah selama 17 tahun memelihara anak muda itu, telah menumbuhkan akar kasih sayang yang dalam. Tian Leng terharu melihat keadaan wanita yang pernah mengaku sebagai ibunya itu. Ternyata kesadaran Mahang Ing masih terang dan dapat melihat jelas kedatangan Pok Tiat Beng, Cugi Yok Bun dan rombongan yang lain. Mahang Ing, masih kenalkah kau akan diriku seru jenggot perak dengan mengerutkan wajah? Pipi Mahang Ing yang sudah peyot tampak bekernyit. Sahutnya dengan suara lemah, Kenal, kau adalah majikan tua. Jenggot perak menghela nafas dalam-dalam, Apa sebabnya kau sampai menjadi seperti begini? Mahang Ing menghela nafas. Tiba-tiba dengan bersemangat ia menyahut, Aku tak dapat bercerita panjang lebar, lekas, Ia menunjuk kepada Tian Leng, Aku hendak berkata beberapa patah kata kepadamu. Buru-buru Tian Leng berjongkok ke dekat wanita yang sedang meregang jiwa itu. Sahutnya dengan rawan, Mah, bilanglah. Mahang Ing menghela nafas panjang, Ah, janganlah memanggil aku mama. Ayah bundamu yang sebenarnya, adalah. Siapa Tian Leng tegang sekali? Sekali lagi Mahang Ing mengangkat tangannya dan menunjuk pada pedang bebas Pok Tiat Beng dan Hun Tiong Sin Mo Cugi Yok Bun, merekalah. Pernyataan itu disambut dengan rasa kaget oleh semua orang. Pok Tiat Beng dan Cugi Yok Bun serempak menjerit kaget. Apa katamu Tian Leng menegas? Mahang Ing menghela nafas lagi, Ketika kau dilahirkan, Aku segera mengganti lain bayi. Kau ku bawa pergi dan Bayiku ku tinggal. Siobun adalah anakku yang sebenarnya. Tahilalat merah pada tengkukmu menjadi bukti. Yang nyata. Kata-kata dari seorang yang tengah meregang jiwa, Tentu sesungguhnya. Apalagi kata-kata itu di ucapkan dengan nada yang ramah. Tiada seorang pun yang tak percaya atas keterangan yang di ucapkan Mahang Ing itu. Sambil memutar tubuh, berserulah Tian Leng kepada Pok Tiat Beng dan Hun Tiong Sin Mo, Yah, Mah nadanya penuh haru, dan tersekat putus oleh isak tangis. Cu Siobun. Memang Siobun telah mendapat firasat bahwa ia bakal mendapatkan hal-hal yang tak baik. Tetapi entah kapan dan bagaimana kejadian malang itu, tak taulah ia. Bahwa kemalangan itu ternyata sedemikian tragisnya, benar-benar ia tak menduganya sama sekali. Dengan kalap ia menerkam tubuh Mahang Ing dan menggoncang-goncangkannya, Ngaco, jangan bohong. Air mata Mahang Ing mengucur deras. Ujarnya dengan rawan, Nak, telah ku pertimbangkan semuanya itu. Kita harus berani menghadapi kenyataan, betapapun pahitnya kenyataan itu bagi kita. Jangan kau coba menghindar. Aku segera akan berangkat ke alam baka, mengapa aku harus menambah dosa membohongi engkau? Nak, kau memang anak kandungku sendiri. Tiba-tiba Siobun seperti tersadar dari impian. Yubuhnya gemetar, Wajahnya pucat pasi. Dan siapakah ayahku? Nih, Jin Hyong tetapi dia tak tahu sahut Mahang Ing dengan nada gemetar. Oh, Tian. Mengapa nasibku begini mengerikan serentak menjeritlah Siobun terseduh-seduh. Dimana sekarang dia sejenak kemudian Siobun bertanya. Keadaan Mahang Ing benar-benar ibarat pelita yang sudah kehabisan minyak. Dengan nada setengah berbisik ia menyahut, dia telah mati dibunuh Sin Bu Tekun, mayatnya dibuang. Suasana dalam penjara maut itu hening sesaat. Tak seorang pun yang dapat mengucapkan apa-apa. Sunyi senyap sehingga suara orang bernapas pun terdengar. Mahang Ing menghela nafas, katanya, Nak, jika kau mau memaafkan aku, panggilah aku dengan sepatah kata mamah. Siobun hanya diam bagaikan patung. Hanya kelopak matanya yang mengucurkan air matu berderai-derai. Nak, apakah kau tak mau memaafkan aku dengan penuh harap Mahang Ing menanti? Siobun tetap membisu. Air muka Mahang Ing semakin gelap. Sinar matanya makin redup. Jelas bahwa jiwanya hampir mendekati akhirnya. Betapapun semasa hidupnya ia telah melakukan berbagai kejahatan dan dosa yang mengerikan, tetapi keadaannya pada saat itu benar-benar mengetuk rasa kasehan orang. Ditatapnya wajah Siobun bagaikan musafir yang mengharapkan tetesan air. Akhirnya terketuklah hati Nurani Siobun. Betapapun muatnya kepada wanita itu, tetap dia adalah ibunya. Ibu yang telah melahirkannya ke dunia. Dan ibu itu kini hampir menutup mata. Apakah dia masih ngotot membencinya? Tiba-tiba Siobun mengulurkan tangannya dan dijabatnya tangan Mahang Ing rat-rat. Dengan perlahan penuh keharuan, ia memanggil, Mama. Tubuh Mahang Ing menggigil keras. Matanya yang sudah redup tampak berkilat-kilat memancarkan sinar lagi. Wajahnya tampak berseripan teram. Tetapi ibarat pelita yang hampir padam, pancaran terang itu merupakan pancaran yang terakhir. Begitu pula ma. Hang Ing, hanya sekejap ia menghamburkan cahaya hidup. Cahaya yang merupakan ujung kehidupannya. Setelah itu mengatuplah kedua matanya perlahan-lahan. Mengatup selama-lamanya. Siobun menangis terseduh-seduh. Melihat itu, tak sampailah hati Tian Leng. Dihampirinya nona itu dan dipanggilnya dengan halus, Adik Bun. Adik Bun. Tetapi Siobun seolah-olah tak menghiraukan apa-apa lagi. Ia menumpahkan seluruh kedukaan hatinya dengan tangis yang melimpah ruah. Setelah suaranya parau, barulah ia berhenti dan mengusap air matanya. Ia menghampiri Hun Tiong Sin Mo dan menjatuhkan diri berlutut. Gi Bo, atas budi kebaikanmu merawat aku selama 17 tahun, sungguh aku tak dapat membalasnya meski dengan jiwa ragaku. Tetapi karena sekarang asal usulku telah diketahui, tak layak lagi aku bernahung pada Gi Bo. Sejak saat ini, ia tersekat oleh rasa haru yang mencengkam perasaannya. Namun dipaksakannya juga untuk melanjutkan, sejak saat ini, anak bersumpah hendak mengembara. Mudah-mudahan pada suatu hari nanti, anak dapat membalas budi Gi Bo yang sebesar lautan itu. Habis berkata, tanpa menunggu sahutan lagi, ia segera bangkit berdiri. Nak, apakah tamu Hun Tiong Sin Mo Cugiok bun mengerutkan alis? Anak hendak pergi sahut siobun sambil menunduk. Pergi? Kau hendak pergi kemana? Entahlah, anak tak tahu, tetapi, dunia yang begini luas tentu akan ku peroleh tempat meneduh yang sesuai bagiku. Cugiok bun menghela nafas, Nak, janganlah kau teruskan niatmu yang tak tepat itu, apapun yang terjadi, bagiku kau tetap sama. Akan kuanggap dan kuperlakukan seperti anakku dahulu. Ingatlah siobun, kau tetap anakku. Air mati siobun membanjir seperti air bah. Rasa haru yang meluap-luap menyebabkan siobun segera memeluk Hun Tiong Sin Mo Cugiok bun. Rintihnya, mah, kau kuanggap sebagai ibuku yang ku cintai segenap hati. Cugiok bun membelai-belai rambut gadis itu. Tiba-tiba tangannya menyambar Lian Chi dan didekatnya juga. Nak, kau pun serupa juga. Mah, Lian Chi pun menangis terseduh-seduh. Hun Tiong Sin Mo mengulung senyum. Tetapi dari sudut matanya ia mengucurkan air mata. Sejenak merenung, berkatalah Hun Tiong Sin Mo Cugiok bun dengan ilmu menyusup suara, Yah, ada kesulitan. Benar, memang kesulitan itu sudah beberapa waktu timbulnya, sahut jenggot perak dengan ilmu menyusup suara juga. Aku mempunyai rencana yang sekali dayung tiga tepian tercapai, kata Cugiok bun. Sekali dayung tiga tepian ulang jenggot perak. Yah, sahut Cugiok bun, Tian Leng sudah memperistri Seng Wan, tapi Bu Song dan Siobun mencintainya. Satu-satunya jalan ialah menikahkan mereka menjadi satu. Apa jenggot perak mengulang, kau hendak menikahkan Siobun dan Bu Song kepada budak itu juga benar Cugiok bun menghiakan. Ini, tanda petik. Apakah ayah anggap tak layak? Tiba-tiba jenggot perak tertawa lebar, tepat, sungguh tepat sekali, tetapi aku seorang tua yang paling takut. Menghadapi kerualan. Sebaiknya urusan ini ku serahkan padamu sajalah baik, aku bersedia mengurusnya. Hun Tiong Sinmo menghiakan. Jenggot perak mengelus-elus jenggotnya dengan gembira. Kemudian ia berpaling kepada Tian Leng, Ayo, katakanlah, bagaimana rencanamu di kemudian hari? Tian Leng merenung beberapa saat. Terlebih dahulu aku hendak kembali ke Gowa Giok Titong di Gunung Tai Heng San, untuk melanjutkan pelajaran. Dalam kitab Petbi Xiong Jin. Setelah berhasil barulah kulaksanakan pesan mendiang Tiatik Sin Ketiam Pua, menyempurnakan partai Kepang, mengemban tugas sebagai ketua partai itu. Kemudian, uruslah hal yang kau anggap penting itu dulu, baru kau nanti pulang ke Hun Tiong San, maukah kau tukas Hun Tiong Sin Mo Chu Giok Bun. Serta merta Tian Leng menyahut, sudah tentu anak akan mengunjukkan bakti kepada ayah ibu berdua. Setelah urusan-urusan itu selesai, aku tentu akan segera pulang ke Hun Tiong San. Chu Giok Bun tersenyum, baiklah, sekarang kau boleh berangkat ingat, harus lekas-lekas pulang. Walaupun agak heran, namun Tian Leng tak mau banyak bertanya lagi. Setelah memberi hormat kepada sekalian orang tua, ia segera meninggalkan Sin Bu Kiong. Puas mengantar keberangkatan Seng Cucu dengan pandangan mata, jenggot perak tertawa keras. Kira-kira sebulan lagi, aku si orang tua bakal minum arak kegirangan, ha, 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 serunya. Melihat Tian Leng pergi, sebenarnya bu Song gelisah sekali. Kek, mengapa kau begitu girang tegurnya kepada jenggot perak? Sudahlah, jangan banyak bertanya. Nanti pada waktunya kau tentu akan tahu sendiri sahut jenggot perak. Kemudian ia berpaling dan membisiki telinga mantunya. Apa? Bu Song dan Siobun henak dinikahkan kepadanya. Pok Tiat Beng terbelalak. Tiba-tiba ia tertegun karena merasa telah kelepasan umong. Namun hal itu cukup didengar oleh Bu Song dan Siobun. Merah padam wajah kedua gadis itu. Tetapi mereka berdua memang cerdik, pura-pura tak mendengar. Jenggot perak tertawa, tegurnya kepada Chu Hyok Bun. Eh, Hun Tiong Hu melulu sebuah kuburan, tak tepat dijadikan tempat pesta kawin. Baiklah aku kembali dulu ke Tiam Jong San. Kau tunggu Tian Leng di Hun Tiong San. Begitu dia pulang, kalian segera menuju ke Tiam Jong San. Tanpa menunggu jawaban Chu Hyok Bun, Jenggot perak kembali memberi perintah kepada Li Chu Liyong, ketua Tiam Jong Pei, seorang tamu tak mau merepotkan dua orang cuan rumah. Kali ini adalah pesta perkawinan yang meriah. Ayo, kita lekas pulang membuat persiapan. Walaupun tak mengerti, tetapi Li Chu Liyong hanya menurut saja. Yang terakhir, Jenggot perak berkata kepada Ki Tim Totiang, Totiang, sebagai Bulim Beng Cu, ku serahkan urusan di sini kepada Totiang. Ki Tim tersipu-sipu mengiakan. Sudah tentu ini menjadi kewajibanku. Silakan Lu Loh Yapsu mengurus keperluan Lu Loh Yapsu sendiri. Setelah urusan di sini selesai, aku pun tentu beramai-ramai akan mengunjungi Tiam Jong San untuk minta arak kegirangan dari Lu Loh Yapsu. Jenggot perak menggerutu seorang diri, A.I., memang aku ditakdirkan untuk menjadi tukang urus orang. Setelah urusan Tian Leng selesai, masih ada Ki Guat Wan yang harus menerima warisan istana Sin Bu Kiong. Jagot tua itu segera mengajak Bu Song, Li Chu Liyong serta Im Yang Song Sat, Bok Sampi dan Cheng Cheng serta rombongannya menuju ke Tiam Jong San. Pok Tiat Beng dengan istrinya Chu Giok Bun serta kedua gadisnya Xiao Bun dan Lian Chi berangkat ke Hun Tiong San. Pada saat mereka keluar dari Sin Bu Kiong, Fajar pun memancarkan sinarnya yang gemilang. Dunia persilatan mulai dengan lembaran baru lagi. Tamat.